Industri rumahan pengolahan serabut kelapa atau koko fiber di Ciamis mampu menembus pasar ekspor ke Cina. Serabut kelapa hasil pengolahan di Ciamis ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan jok mobil, kasur, kanvas rem, dan produk lain di negara tirai bambu. Siapa sangka limbah kelapa ini memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan dalam usaha kecil menengah. Di desa Gunung Cupu kecamatan Sindang Kasih Ciamis, pabrik pengolahan limbah tapas ini mampu memproduksi 18 ton serabut kelapa atau disebut koko fiber setiap bulannya. Jumlah tersebut merupakan hasil dari pengolahan 20 ribu cangkang kelapa yang dipasok dari berbagai wilayah di Priangan Timur. Usaha pengolahan koko fiber yang sudah dirintis sejak tahun 2000 lalu ini ternyata berbuah manis. Sabut kelapa yang dihasilkan setiap bulan di pabrik ini ternyata telah menembus pasar ekspor Cina. Dijual seharga Rp 2.500 per kilogram, koko fiber berkualitas ekspor ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan jok mobil, kasur, keset, kanvas rem, dan lainnya di negeri tirai bambu. Pemilik usaha koko fiber ini mengaku masih terkendala produksi yang belum bisa memenuhi kebutuhan ekspor sebanyak 30 kontainer atau 270 ton per bulan. Keterbatasan modal menjadi kendala dalam memaksimalkan produksi sabut kelapa ini. Harapannya di Ciamis khususnya ada yang mengolah produk turunan dari koko fiber ini supaya kita tidak ekspor bahan mentah. Dan sekarang ya Pak Presiden kita nih sudah melarang ekspor bahan mentah. Di Lampung sudah ada yang bikin patras, tali, normat gitu kerjasama sama IKEA. Nah di Ciamis belum ada gitu, yang timur belum ada. Ya harapannya dari pemerintah bisa ya mewadahi kita-kita inilah yang produksi ini supaya tidak ekspor gitu. Selain memproduksi koko fiber, pabrik pengolahan sabut kelapa ini juga menghasilkan limbah debu yang disebut kokopit. Kokopit ini biasanya digunakan sebagai media tanam dan bahan pembuatan bata atau kokopit blok. Di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada pabrik yang mengolah kokopit blok yang hasilnya diekspor ke Korea, Jepang, dan Cina. Sementara di wilayah Ciamis belum direalisasikan karena terkendala pengeringan hingga masih menjual secara curah dan dijual ke daerah Cianjur, Bandung, dan Bogor. Dalam seminggu pabrik ini mampu memasuk kokopit curah sebanyak 240 karung yang digunakan sebagai media tanam. Kokopit itu adalah das, itu punya. Sebuahnya itu sekarang banyak memanfaatkan untuk media tanaman. Nah sekarang kokopit itu, sekarang kalau dengan curah itu lokal. Tapi kalau kita kokopitnya blok, ya sudah dikeringkan dan blok itu ekspor juga. Itu ekspor ke Jepang, ke Korea, ke Cina. Nah sementara di daerah ini masih belum blok itu karena kesulitan kokopit ini mengeringkannya. Produk kokopiber Ciamis ini dinilai pembeli dari Cina berkualitas baik dan mampu bersaing dengan produk sabut kelapa dari India dan Sri Lanka. Wilayah Ciamis sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di Jawa Barat memiliki prospek yang cerah dan mampu menarik minat pasar dunia. Namun disayangkan, di tengah permintaan yang tinggi, perhatian pemerintah kepada pengusaha kecil menengah ini dinilai masih minim. Padahal jika dikembangkan, usaha serabut kelapa ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Ciamis. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.